Aku tunggu di depan gerbang rumah aja guys Biar Beliau gak perlu klakson Atau mencet bell, turun mobil Jadi aku udah setan bayis aja Di depan pagar Ini bumbu-bumbunya udah makanan siapin Akan kita haluskan Aku akan tunjukin ke teman-teman Apa aja bumbu-bumbu yang biasa memakai dan pakai Untuk bikin soto ayam Hmm, gue denis ya so Grazie sayang Sambalnya mantul Oh, oke sayang Halo teman-teman semua Selamat datang kembali di channel youtube Mama Kaiden guys Selamat sore dari Spanyol Disin salam jam 4 sore Lewat 7 menit Jadi 3 menit lagi tetangga aku akan datang Untuk ngejemput aku Karena aku mau minta tolong sama beliau Untuk Ngejemput Kaiden Kata tetangga aku Yaudah yuk Kamu ikut juga Kita jemput bareng-bareng Karena memang tetangga aku ini kan Anaknya seumuran Kaiden Teman Kaiden dari dulu juga Semenjak kita tinggal di rumah ini Semenjak Kaiden umur 1 bulan So Mereka emang udah bersahabat Dan kita tetanggaan Terus Karena hari ini mobil aku masuk bengkel Karena harus Ada beberapa hal yang harus dilakukan Jadi kan kalau mobil itu Antara waktu Atau kilometernya Nah ini karena kilometer yang ditempuh Udah dimengharuskan Untuk masuk bengkel So yaudah kita masukin ke bengkel Gitu guys Dan suamiku lagi kerja di Madrid So gak ada Yang bisa Untuk jemput Kaiden Di sekolah Sebenernya aku bisa Naik sepeda Cuman ini Dari kemarin Angin itu lagi kenceng banget Terus Kaiden kayak semalam itu Agak-agak sedikit batuk Aku gak pingin jemput Kaiden Pakai sepeda Takutnya memperburu keadaan Kaiden Apalagi Anginnya itu kenceng banget guys So Itu bahaya juga Untuk kita berdua Gitu teman-teman Terus Tetangga kita ini Emang selalu Apa ya Selalu Membuka diri Untuk membantu kita Pelangnya kalau udah apa-apa Minta bantuan sama kita Jangan sungkan-sungkan Selalu kayak gitu guys So yaudah Tiba lah hari ini Yang dimana kita Membutuhkan bantuan Beliau So Lihat Aku akan bawa tempat duduk ini Seat booster Untuk Kaiden Duduk di mobil tetangga Itu kan yang teman-teman Karena masih 3 menit lagi Aku tunggu di depan gerbang rumah aja guys Biar Beliau gak perlu Klaxon Atau mencet bell Turun mobil Jadi aku udah Satan baik saja Di depan pagar Kita meluncur Ke sekolah Kaiden Bersama tetang Enggak Kita tunggu disini aja deh guys Nanti kan keliatan tuh Kedengeran mobilnya Kalau sudah sampai Gitu teman-teman Hari ini Kaiden agak sedikit batuk Tapi bukan batuk yang gimana juga Yang sampai Kaiden gak sekolah So Kaiden masih tetap sekolah hari ini Terus Aboilo seperti biasa Lagi tidur siang Biasanya Aboilo itu Kalau abis makan siang Pasti tidur siang guys Sekitar 2 jam Mungkin tidur siang itu Cuma 1 jam Tapi karena Di kamarnya kan ada TV So nonton TV dulu Selonjoren Leha-leha Gitu loh teman-teman Teman-teman bisa lihat Disini tuh sebenarnya bisa dari 3 tahun Kalau pakai seat booster ini Kalau di Spanyol Mungkin tiap-tiap negara Itu beda-beda Tapi kalau di Spanyol sendiri Mulai dari 3 tahun Itu udah bisa pakai seat booster ini 15 kilo Sampai 36 kilo nih guys Bisa pakai ini Mungkin nanti Agak maleman Sore menjelang malem gitu Aku akan ditelepon Sama Bengkelnya Untuk jemput mobil So aku harus ambil taksi Tetangga ku udah sampe Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati 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 Untuk kita bertiga, untuk aku, papa, dan Kayden Ini bumbu-bumbunya udah Mama Kayden siapin Akan kita haluskan, aku akan tunjukin ke teman-teman Apa aja bumbu-bumbu yang biasa Mama Kayden pakai Untuk bikin soto ayam Oke, ini dia bumbu-bumbunya Ada bawang merah, bawang putih, ada sedikit kemiri Ini Mama Kayden pakai hazelnut Karena kemiri itu susah banget carinya Kalau kita tinggal di Valencia, Barcelona, Madrid Itu gampang namuinnya Cuman karena kita tinggal di Castellon Susah sekali cari kemiri So, kita ganti dengan hazelnut itu juga rasanya mantul guys Terus ini juga ada ketumbar Ada gula, ada garam, ada kadu ayam Ada jahe bubuk Ada kunyit bubuk, ada lada bubuk Kalau teman-teman pakai yang fresh juga gak masalah Terus ini ada daun salam Daun jeruk, serai Terus apa lagi ya Oh, disini juga aku pakai satu kapulaga Terus juga ini bunga lawang Ini udah kayak soto padang guys, pakai bunga lawang Cuman emang enak banget meskipun ini bukan soto padang Tapi pakai bunga lawang itu jadi mantul guys Oke, kita masukin semua bahan-bahannya ke dalam blender, chopper atau di ulek manual juga bisa guys Aku kasih sedikit air Dan sekarang kita blender Oke guys, ini bumbunya udah halus Langsung aja kita tumis ke dalam panci ini Yang udah aku kasih minyak zaitun sedikit Kita tumis sampai bumbunya pecah sampai harum gitu loh guys Sampai bumbunya matang Nah teman-teman, ini dia bumbunya udah kayak gini teksturnya Udah matang, udah wangi, udah pecah gitu Tuh, sekarang kita masukin ayamnya guys Ini pancinya ya kecilan deh Karena emang niatnya bikin kecil, bikin sedikit Tapi ayamnya kebanyakan Oke guys, sekarang kita aduk Nah teman-teman, udah kayak gini bentuk ayamnya Yang penting luarannya udah matang Sekarang aku kasih air Kita aduk-aduk sedikit Kita masak ini di air ini Ini akan jadi kuahnya Kuah sotonya Akan kita suir-suir ayamnya guys Ini akan aku masak setengah jam gitu Di dalam kuahnya Kuah soto ayamnya Kita tutup Mantap guys Ini sebenernya lihat Untuk 1-3 tahun Cuman gak masalah deh Karena Gadennya mau yang ini susunya Biasanya Gaden pake susu normal guys Pake susu sapi segar gitu Jadi ini tuh susunya udah mengandung cereal Maka dari itu dia lebih kental Biasanya sama Biasanya susunya Dan susu sapi yang Yang apa ya Kalau di spoil ini gak ada yang full cream Atau yang instant gitu guys Jadi dia memang Susunya Adanya susu segar semua Maksudnya susu Apa nih? Susu cair Gak ada susu bubuk Ada susu bubuk cuman satu doang Opsinya itu pun Biasanya normalnya dipakai untuk bikin-bikin kue gitu loh temen-temen Bukan untuk dikonsumsi kayak sehari-hari gitu temen-temen Apalagi susu kental atau kental manis itu sama sekali Gak dipakai untuk minum Anak-anak Atau siapapun itu Susu kental disini tuh Lebih kayak untuk bikin dessert Juga Atau Bikin gitu guys Pengganti gula Di kopi Kopi susu gitu Gitu temen-temen Ini susu Kaden Yang fatnya yang 100% fat gitu loh Kalau susunya untuk abuelo kan dia yang low fat yang benar-benar 0% Lemak gitu guys Ini susu kental Tuh gambarnya kopi gitu guys Kopi susu Karena emang normalnya orang sini minum kopi Terus pengganti gulanya susu kental Kalau di Spanyol ini namanya apa ya? Bombon gitu Sambil nunggu ayamnya Kuahnya itu mendidih Dan ayamnya matang Mama Kaiden mau ambil lemon dulu di kebun Di halaman rumah Karena lemon di rumah itu udah habis Sore yang sangat dingin Wow Lihat guys Aku kelihatan dari sini Lemonnya itu udah banyak banget yang kuning Lihat Oh my god Udah harus panen lagi nih Masuk untuk Elena Dan Juan restorannya Oh my god Udah dingin banget Kita harus buru-buru Karena aku gak pake jaket Kita cuma pake sweater doang Oh my god Ya Allah guys Toda amariyo eh Kayden Madre mia Guys ini gak tau gimana keliatannya di kamera Tapi aku melihatnya Itu udah banyak banget yang kuning Meskipun gak 100% kuning kayak gini Contohnya Masih kayak setengah hijau gitu Lihat teman-teman Banyak banget Oh my god Ini gimana sih Melimpah banget Oh my god Oh my god Lihat teman-teman Banyak banget Kayden Aki Ini kita cuma mau ambil dua aja Oke teman-teman Ini kecil nih Tapi udah kuning banget gitu Kita akan petik satu lagi yang ini deh Cukup untuk Untuk soto ayam hari ini Udah ya Udah ya Udah ya Dos 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 ya Uuuu Dengen banget Uuuu 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 Ke frio Guys Oke setelah Setelah Nelfon beberapa kali tadi Taksinya Akhirnya diangkat Karena ini memang jam-jam pulang Kerja orang-orang So pastinya sibuk Tapi udah aku telpon Jadi kemungkinan sekitar 15 menit lagi Taksinya akan dateng So ini akan aku matiin apinya Dan aku akan lanjutkan masak nanti Setelah jemput mobil guys Ke bengkel Gitu teman-teman Oke guys Ini akan aku sisihin ayamnya Karena dia udah mateng Sambil nungguin taksi nih guys Untuk ambil mobil Ini kuahnya udah jadi Untuk sotonya Kita bisa matiin apinya Terus nanti ayamnya kita suwirin Dan topping sayurannya Akan kita siapin guys Seperti kol Terus bihun Daun bawang Terus ayam Rebusan telur Aku harus ngerebus telur nih guys Nanti Itu aja teman-teman sambal Oke guys Direksi Antara Gona Oke teman-teman Ini dia mobil Alhamdulillah Sudah sudah selesai Sekarang Kita akan langsung meluncur Ke mana ya guys Mau ke toko cina dulu Teman-teman Ada yang mau dicari A ver si esta reglao Vamos a probar Nah ini dia guys Toko cina nya Aku mau mencari Apa yang aku cari Oke teman-teman Mau focus Kalian desmenusaste el poyo papa? Si Muy bien gracias Si tuve tu corre un caccio detras del Porque tava vivo Estava vivo todo eh Tome tava di kirge Guys kita sudah sampai di rumah Alhamdulillah teman-teman Kayaknya tidur Liat guys Deja lo que bajo yo eh papa Que pesa Esto es el colador mas grande Oke teman-teman Ini dia soto ayamnya Udah jadi Perintilannya Liat guys Ada bihun Ada telur rebus Ada ini ayam Ini kulit ayam Terus ini sayurannya Ada kol Tomat Daun bawang Lemon Terus ini sisa ayamnya Juga masih banyak Kalau mau nambah Terus ini kuah Sotonya guys Terus itu aja Pake sambal Jangan lupa pastinya Terus ini ada sisa telur rebus Juga kalau mau Papa katanya Belum mau makan sekarang Karena belum lapar Karena tadi pas bangun tidur Pas aku lagi berangkat Ke gengkel Itu papa cemilan sore Ngopi guys Jadi sekarang Belum lapar katanya So Aku akan makan duluan Sama keiden Karena keiden harus tidur cepet Guys Besok masih Harus sekolah Bangun pagi Gitu teman-teman Oke guys Aku akan racik Ini sotonya Dan kita akan makan malam Aku akan makan malam Sama keiden Nah teman-teman Ini dia sotoyam Bikinan mama kajen Sekarang kita masukin Kuahnya guys Dah mantul Jadi kuahnya Aku suka yang ini Yang agak bening gitu Jadi dia ringan gitu loh guys Wah mantul Punya keiden Terus sekarang kita peresin jeruk lemon Terus sekarang kita peresin jeruk lemon Udah mantul Punya keiden juga Keiden paling suka lemon Mira keiden Terus sekarang kita kasih sambal guys Sambal Sambalnya mantul Sambalnya mantul Not okay sayang Not okay sayang Selamat makan soto ayam Teman-teman Mantul banget Tangan banget mas Makan soto ayam Bener-bener Lama banget Aku gak bikin soto ayam guys Aku mau nambah tomat Aku mau nambah tomat Pedasnya pas Mantul Segar Sampal Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!